Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back students Terbiah dan keguguran Win Imam Bunjol Padang Sesi TBI 3 TBI A Today is our meeting 5 In semester ganjil tahun 2021-2022 Without further ado Insya Allah semoga semuanya sehat-sehat Dan banyak rezeki Okay so I start directly Tapi suara saya apakah jelas terdengar disana? Jelas Okay good, Alhamdulillah I'd like to continue I start my presentation to all of you Our topic today is about Lanjutan yang minggu kemarin Yaitu kita membahas social media and language creativity Selain saya membahas tentang language media for language creativity in social media Nanti juga akan membahas tentang beberapa alat-alat yang bisa digunakan untuk kreativitas berbahasa secara online Dan juga membantu kalian nanti untuk melakukan skripsi Ini sangat bermanfaat Karena berbasis IT Lalu saya pikir-pikir Kenapa kita batasi hanya untuk language creativity Nanti akan saya arahkan sedikit Beberapa jurnal-jurnal internasional Dan alat-alat yang Bermanfaat untuk membantu kalian nanti Berkiprah secara digital nanti Okay, now I'd like to continue The next slide Slide berikutnya Kita Nah, ini Kita lihat dulu dari silabus Berdasarkan silabus Berarti kita meeting kelima Yaitu teori dan examples Teori dan contoh Nanti akan ada beberapa teori dan contoh Tapi teorinya saya ambil dari Hasil penemuan Or related research findings Dari pakar-pakar yang meneliti tentang Ilmu bahasa dan kaitannya dengan teknologi Atau media sosial secara online Nah, itu untuk meeting kelima Meeting keenam Nanti akan saya berikan contoh Penggunaan Mendeley Atau Zotero Untuk membuat Dalam proses membuat skripsi Bermudian nanti bermanfaat untuk kalian Kemudian Meeting ketujuh ini penggunaan Grammarly I will show you how to use Grammarly Dengan akun gratis Karena namanya mahasiswa tentu Secara budget kan Masih disuplai oleh orang tua Masih terbatas Jadi saya akan menunjukkan Yang akun gratis Oke, meeting ke-8 Kita meet on test Write tanpa membuang waktu Nah, ini kita lihat di sini Ada Salah satu Linguistic creativity on social media Ini saya ambil dari jurnal Yang diterbitkan oleh University of Namibia di Afrika Penulisnya adalah Nyi Pondoka Tertesia di Nelau Unique name Dan diterbitkan pada tahun 2020 Judulnya adalah Exploring linguistic creativity on social media Case of selected posts by Namibians On facebook, twitter, dan whatsapp Jadi ada tulisan ilmiah yang berkaitan dengan social media Jadi saya gunakan sebagai Supplementary learning material for our class today Abstractnya karena tulisannya kecil-kecil I'd like to read it for you I hope that you can get what it means The abstract is The main purpose of this study was to explore linguistic innovation The case of selected posts Oh iya, sebelum saya lanjutkan membaca ini Saya share link absensi Silahkan disit terlebih dahulu Bagi yang sudah on time login Nanti di sesi kedua, ketiga juga akan share Absensi tersebut bagi yang belum mengisi absensi The case of selected posts by Namibian Is expressed on social media platform Facebook, whatsapp, and twitter In addition, the study sought to identify The strategies of linguistic innovation And to examine the motivation behind this innovation By assessing the extent that the innovative language Deviate from standard English Ini ada perpindahan bahasa Inggris Yaitu dari standard English The study was able to evaluate the distinction Of the innovative language from incorrect form of English As the world English Ternyata yang terjadi sekarang ini adalah Bahasa Inggris berkembang menjadi world English Tapi ternyata banyak yang incorrect Alias banyak yang tidak benar The qualitative research approach was appropriate for the study Because it allowed an in-depth exploration Of the various forms and strategies of linguistic innovation Among Namibian social media users The non-probability sampling technique was used to select the 50 conversations As screenshots Which were then analyzed using discourse analysis Jadi dia menggunakan teori analisa wacana yang ada di ilmu linguistik The study revealed that interaction among the youth Is made up of informal structures That deviate from standard English Which is the reflection of not speak among digital natives The study found that the youth uses Youth ini sosial kalian yang dijadikan sumber data The study found that the youth uses the following strategies of linguistic innovation Kebanyakan di usia kalian ini ternyata menggunakan ini Emojis and emoticon Codeswitching or codesmixing Oloquialism and slang And other forms such as vulgar and acronyms Vulgar ini kosa kata yang agak sedikit kasar ya Tapi diberterima di komunitas tertentu Vulgar and acronyms The study concluded that linguistic innovation and creativity Nah ini dia Ya intinya Penelitian ini menyimpulkan bahwa Inovasi linguistik dan kreativitas secara linguistik Tergantung kepada social media platform Based on features Tergantung fitur-fiturnya seperti Tax limits and visibility of the conversation or post The study was centered on the social linguistic theory Based on the notion that youth is part of society with its cultural norms Jadi menggunakan teori social linguistic Ya di samping saya membacakan ini Juga nanti kalian perhatikan pola penulisan abstrak ya Bagian-bagiannya ada purpose of the study Kemudian ada qualitative research approach Ada technique of data collection disini Kemudian ada metodologinya Discourse analysis Kemudian apa yang ditemukan di study tersebut And then ini katanya And who apply language within a contract Hence there is a correlation between social structure and their linguistic structure Finally the study concluded that linguistic innovation is distinct from incorrect forms of English Recommending that it should be distinguished by classifying it among world Englishes instead of a world English Ini juga menggunakan bahasa Inggris yang internasional Ini salah satu contoh abstrak penelitian yang saya ambil dari Afrika University of Namibia Description Ini abstrak dari tesis S2 Yang disubmit oleh Nipondoka Untuk studi S2 di bidang English Studies Nah ini salah satu contohnya It's very interesting Jadi memang ada hubungan antara kreativitas linguistik dan social media Jadi memang terbukti ya Selama ini orang berkata Excuse me Orang berkata bahwa Menggunakan social media Dampaknya buruk kepada seseorang Tidak juga Depend on the circumstances ini Cultural norms Ini salah satu contoh Kita menggunakan jurnal internasional ilmiah Berikutnya dari Afrika Kita lihat orang Indonesia Ini dari jurnal Nobel Journal of Literature and Language Teaching Ini bisa nanti kalian search online Semua It's digital database Ini salah satu contoh Kalau tadi kan penelitiannya berbasis kepada digital Ini menggunakan contoh data dari library research Berjudul Integrating social media into English language learning How and to what benefits according to recent studies Ini penulisnya adalah Jadi namanya saja ini kita tahu berarti dari Bali Orang Bali Nah kita lihat dari abstraknya Ini terbitkan masih baru ya Volume 12 nomor 1 tahun 2021 Abstraknya mereka menemukan bahwa Social media has become an integral part of life Including in the field of education This study aimed to explore social media as a teaching and learning tool Its use and its benefit for students of English as a foreign language Nah ini penyataannya bahwa media sosial telah menjadi bagian integral Integral ini maksudnya bagian pokok Kalau gak ada ini berarti gak akan jalan Jadi itu maksudnya integral part of life Kemudian study terpenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi Media sosial sebagai alat mengajar dan belajar Oleh siswa atau pelajar di konteks English sebagai bahasa asing Berarti kan di Indonesia This study applied library research from George 2008 With the sources of data where previous studies on the use of social media In the context of English as a foreign language Published in reputable international journals Or accredited national journal Yang diranking di cinta 1, cinta 2, dan cinta 3 Antara tahun 2015 hingga tahun 2020 Nah ini contoh dari library research Jadi sumber datanya Meskipun mereka ini tidak terjun ke lapangan Tidak ke sekolah-sekolah Tapi mereka menelusuri database yang ada di library So they started their research in 2015 The data was published in 2015 And they stopped collecting the data in 2020 Jadi antara tahun 2015 dan tahun 2020 Berapa tahun itu? 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 The review revealed that YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, and Twitter Have been frequently applied as English learning media Through various activities that match the features provided by the respective social media Jadi ini penemunya Mereka meneliti tentang YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, and Twitter Jadi selama ini kan berpikir bahwa media sosial tersebut hanya digunakan untuk sosial saja Kenal orang, trending topic seperti itu, mempengaruhi sosial masa Sekarang kalau kita tinjau dari sudut pandang aspek teaching and learning online We can see that, yeah, social media really influenced the way how students learn and think Ini ada benefits, according to recent studies Menurut peneliti ini ya Kemudian, their implementation in English learning have been argued to positively impact the students' language skills Vocabulary, grammar, pronunciation, spelling, motivation, as well as their creative and critical thinking Ini menurut penelitian ini Jadi kalau misalnya ada yang pernah mengatakan bahwa menggunakan media sosial tersebut Misalnya itu salah, kemudian berbahaya, kemudian bahkan ada yang menyatakan itu haram Ketika diteliti dan dikaji lebih lanjut, ternyata sesuatu yang salah dan haram tersebut Itu karena penggunaannya dan tujuannya yang salah Itu yang menjadikannya haram Nah kalau misalnya dia, bayangkan begini, air putih Kita menggunakan air putih untuk minum dan untuk mandi, untuk mencuci Nah ada yang menggunakan air putih untuk membunuh seseorang misalnya Nah itu kan salah, meskipun itu hanya air putih Tidak haram Perbuatan yang menggunakan air putih untuk tujuannya salah Itulah yang haramnya di penelitian di sini Menunjukkan bahwa memang ada positive impact Secara vocabulary, grammar, pronunciation, spelling, motivation, dan creative as well as critical thinking This result reflect a positive attitude toward social media As an inseparable part of the student's 25th century learning context Ini debat ke-21 Nah ini menurut satu hasil penelitian Tadi yang di Afrika menemukan bahwa memang social media menumbuhkan kreativitas secara linguistik Kalau ini menumbuhkan kreativitas dalam hal language skills, keterampilan berbahasa Kita lanjutkan berikutnya Ini juga, ini bagian awal ini saya cukupkan terlebih dahulu beberapa bacaan dari jurnal-jurnal internasional Sebagai contoh kita memulai diskusi secara ilmiah Jadi sifatnya tidak terlalu personal Nah kita lihat di sini ada tulisan di International Journal of Linguistics, Literature, and Translation Ditulis oleh Minakshi Sharma Yadav Ini emailnya Jadi beliau ini assistant professor of English Jadi dosen, selain dosen muda gitu Assistant professor of English Tapi nama saya Inggris di sekolah khusus perempuan Nah ada di sana di Saudi Arabia Siswa, siswi, dan instrukturnya khusus perempuan ada Kalau di Padang, di Indonesia Saya lihat kayaknya belum ada Kalaupun ada Masih pesantren itu pun butuhkan biaya sangat banyak Kalau khusus untuk perempuan, khusus untuk laki-laki Role of social media in English language learning to the adult learners Kalau sebelumnya tadi fokus kepada students Nah kalau sekarang ini melihat social media Dalam hal pembelajaran bahasa Inggris Terkait dengan pelajar dewasa Adult learners seperti anda ini Seperti kalian semua adalah adult learners Jadi bukan kids, bukan young learners, teenagers terkategori Tapi karena di level mahasiswa berarti sudah dianggap young adult Today social media has become part and parcel of adult life Adult learners use social media much as a key to learn And improve their English as a foreign language EFL in academics Jadi konteksnya adalah academics Currently, English instructors also encourage their adult learners Within the realm of technologies These learners are too self-multipedian to use social media tools To learn English language skills During texting, chatting, and socializing with friends, family, and global society on Facebook, Whatsapp, blogs, wikis, LinkedIn, YouTube, Twitter, Telegram, Hangout, and Snapchat Social media are facilitating and enhancing the process for both teachers and the adult learners worldwide Jadi disebutkannya ini beberapa contoh dari aplikasi social media yang ada di sini YouTube, Twitter Oke, nanti ini akan saya bahas beberapa tentang hal ini setelah ini Due to proliferation of advanced technological equipped electronic handy gadgets Nah, ini bahasa kerennya nih Advanced technological equipped electronic handy gadgets Berarti gadget yang bisa dibawa-bawa Ringan dan portable Wherever you are, you can bring that Like smartphones, tablets, laptops, and watches Bahkan ada jam yang dari digital ya sekarang ya Nah, phone-nya bisa pakai jam Seperti Power Rangers Hi, I'm here Seperti itu EFL learners with different social media applications or apps And tools have become easy, mobile, and flexible Even spectacular innovation creation of mobile apps International testing agencies and institutes for EFL are available formally and informally worldwide Therefore, in this scientific research, descriptive research article, the critical study investigates hypothetical hypothetical proposition about the presumed relations among observed phenomena and personal experience of barriers of science and social media apps in the woven role, creative ways of functioning and prospect scientifically in the EFL for adult learners Jadi untuk pelajar dewasa, dia peserta didik yang berusia dewasa An adult learners can master a specific skill while using these apps on social media Moreover, it is supposed to be handled meticulously and precisely Meskipun dewasa, tapi harus digunakan secara hati-hati dan secara tepat Kalau enggak, nanti akan dewasa In that case, social media can prove a boon and financial for adult learners inside and outside the classroom Jadi untuk kalian, social media sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas Ini menurut Menakshi Sharma Yadath Jadi, asisten profesor di Saudi Arabia It's very interesting Ini beberapa contoh hasil penemuan, hasil riset, hasil kajian yang cukup sistematis Yang dilakukan oleh beberapa pakar yang di Indonesia, di Saudi Arabia, dan di Namibia atau Afrika Kenapa dari konteks tersebut saya ambil? Karena bahasa Inggris di tiga konteks tersebut dikenali sebagai bahasa asing English as foreign language Berbeda kalau penelitian deset yang dari Jepang misalnya Bahasa Inggris di sana dikenal sebagai international language Kalau di Malaysia atau Singapura, English as a second language Bahasa kedua Tentu konotasinya akan sangat berbeda Mengkaji bahasa Inggris di negara tersebut Yang dekat tentu adalah Afrika, kemudian negara-negara Asia, dan termasuk Saudi Arabia Kita lanjut berikutnya Kita lihat di sini, we have data internet adoption around the world Ini data penggunaan internet seluruh dunia It's very interesting way to know this Bulan April 2021 datanya, as you can see in here Ini diambil dari We are social by hood suit Datanya adalah ini Dari total population in each region Jadi setiap region Jadi bukan dari total populasi yang ada di seluruh dunia Tidak, tapi di region itu Kita lihat Yang paling banyak menggunakan internet adoption adalah Northern Europe 97% 97.0% dari Northern Europe In April 2021 Followed by Western Europe And Northern America 93.3% And 90.4% Jadi tertinggi Northern Europe Yang kedua adalah Western Europe Dan yang ketiga adalah Northern America Ini top 3 Yang menggunakan internet terbesar Katanya di Jepang ada internet gratis tersebar Ternyata kalau di Jepang Negara-negara Asia bagian timur 70,6% baru Dibandingkan di Eropa dan Amerika Nah kemungkinan kalau di Indonesia Indonesia kita baru 69,0% Ini untuk regional Asia Tenggara Sudah termasuk ke Indonesia Kemudian Papua New Guinea Filipina Filipina Laos Myanmar Kamboja Thailand Malaysia Singapura Yang disini Kemudian kalau di Australia Termasuk regional Oceania Hanya 71% So it's very surprising to really understand this fact This data Kita lihat disini Yang paling rendah ternyata ada di Eastern Africa Hanya 24,4% Dari total populasi yang ada di Eastern Africa Yang menggunakan internet Adoption Mengadopsi kehidupan pakai internet Berarti gak ada gosen Gak ada apa disitu ya I think So it's quite kind of difficult to live there digitally If you want to stay there Tapi kalau udah biasa Situasi yang tanpa digital gak masalah Kemudian ikut oleh Western Africa Northern Africa Jadi Afrika ini masih di bawah 70% Ya peninggi Southern Africa Ini Afrika bagian selatan South Africa ini Sudah ada orang-orang Keturunan Eropa disini Kulit putih selama-lamat So this is interesting to know this Jadi berdasarkan data ini Kita bisa melihat bahwa Memang Social media sangat berperan besar Terhadap kreativitas kita Dalam menggunakan bahasa Dan lanjut Nah sekarang ini Jadi ada data berikutnya Dari Ini kita mundur Bulan Januari 2021 Ini waktu harian yang dihabiskan oleh pengguna internet Usia 16 hingga 64 dalam satu hari Berbagai media dan alat-alatnya Kita lihat disini Masih datang dari Hutsuit We are social 6 jam 54 menit Ini semua alat internet Sementara kalau kita lihat TV 3 jam Kemudian social media 2 jam Kemudian physical print online Misalnya lihat PDF, browsing Ini cuma 2 jam And then we have music streaming Cuma 1 jam 31 menit Broadcast radio 1 jam Podcast ini 50 Podcast nanti akan saya bahas Contohnya 54 menit And then 1 hour 12 menit Nah ini penggunaan dari Game So this is the way How people spend their time Di bulan Januari 2021 So imagine That you spend your time On social media Dari 24 jam yang ada Kita menghabiskan waktu 2, 3, atau 4 jam Untuk social media Lalu bagaimana dengan Aktivitas kegiatan yang lain So it's going to be Chaotic So This is the fact Yang berkaitan dengan Penggunaan social media Dan internet Kemudian kita lanjut Ini dari Elizabeth Patton Ini Monash University Dari Australia Dia membahas tentang Communication and creativity How does media usage Influence those to create media Text Ini dari International Journal of Communication Volume 5 Tahun 2011 10 tahun yang lalu It's 10 years ago Jadi intinya begini Mungkin bisa kalian baca Intinya Elizabeth Patton Meneliti tentang Ini Fiction writers Di Australia Yang menemukan bahwa Penggunaan media Sangat penting Untuk mengembangkan Minat mereka Dalam menulis Kemudian Mengkaji Karya mereka Serta menemukan Ide-ide baru Justru media itu Sangat penting Bagi mereka So Dari konsep-konsep ini Kita bisa melihat bahwa Social media Jadi kita memandang Facebook Whatsapp Kemudian line Path Yang sejenisnya Social media Tidak sebatas Hanya untuk Having fun Atau kenal orang Punya teman Tidak You can use that To develop Your language Ability And your language Creativity Jadi jangan hanya Untuk posting foto selfie Kemudian Lihat Update teman Atau Nyindir-nyindir teman Dengan status That is still shallow Masih dangkal Penggunaan social media Seperti itu So Kalian harus upgrade Sedikit penggunaan social media Yaitu dalam Hal kreativitas Dalam berkomunikasi The way you use Your language Contohnya begini This is my example Anchor Anchor ini Tergolong Bagus ya Menurut saya Ini khusus Audio Hanya berisi Tentang audio Okay So This is the example Sparkling silent silhouette Anchor by Spotify Ini by This is my name Chetanus Kandi You can Go on and search This in Google With writing And reaping A scholar Spirit shine Like the stars This for me And You can listen To my voice Directly in here Jadi bisa kalian dengarkan Suaranya disini Seolah-olah saya Sedang berbicara This is very exciting Right Jadi saya ada cerita Ada puisi Kemudian ada Karya-karya lain Yang berbau Cerita pendek Pencara fan Dalam masa inggris Yang bisa kalian dengar disini So that Itu salah satunya ini Example of social media Today To show your talent And achievement Kalau ada bakat Dalam hal Storytelling Bikin puisi Misalnya Atau punya pengalaman Yang Menurut kalian Penting orang Untuk tahu Gak apa-apa Share disitu Asalkan isinya Jangan curhat Lagi berantem Temen Sama pacar Jangan di-share Di social media Because people Will not Find that interesting Okay Gossiping itu No It's not interesting Maybe it's a sparkling Silent silhouette You can go online And see this Jadi saya jelaskan Ini awal Di sesi pertama Nanti sesi kedua Juga beberapa contoh Lalu nanti di sesi ketiga Kita akan tanya-jawab Jadi Sembari saya menjelaskan Siapkan pertanyaannya Karena Pertanyaan tersebut Juga nanti akan Bermanfaat Untuk Nilai aktivitas Your Participation in the classroom Ini contoh Anchor by Spotify You can search And you can follow You can read Ini juga Dikaitkan dengan Instagram And YouTube And this is my website Bisa didengarkan disini Di Spotify juga Jadi Ada di Blogspot juga ada Nah Sparkling Silent Light ini Ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jadi 6 Platform online You can find them So This is the example Of my creativity In using language Secara digital Berbasis IT And then Berikutnya Ini untuk Secara Akademik Juga bermanfaat Untuk Kalian Dalam hal Ini Show your Achievement Ini salah satunya Akademia.edu Ini Saya waktu Studi di SIUI Amerika Serikat Dan saya tulis Keterangan data Pribadi disini Dimana saya Studi Kemudian Apa yang saya pelajari Kapan saya mulai Kuliah Berakhir kuliah Kemudian Beberapa Contohnya disini Ini juga disebutkan I have my supervisors Mr. Fadinov Mr. Ronald Schaeffer Professor Ibu Dian Renita Professor Joel Hartman Andali Rafiki Baru gabung Professor Dr. Joel Hartman Anusha Ramaswamy Brian Henderson Professor Sharon James McGee Ibu Ramaswamy And Ibu Ramaswamy So this is example Dan Kalau kalian punya CV Atau File resume Yang Takut Untuk hilang Misalnya Karena punya hard disk Flash disk Bisa disimpan disini Ini CV Bisa disilakan Di download Ini This is my CV Curriculum kita Jadi dicatat Dari Backup load Dari SD SMA Organisasi apa Yang ada Catat Prestasi apa Yang ikut Catat Yang penting ada Buktinya Ada disini So it's very important For you to use This Online Jadi nanti Kalau misalnya Ada yang nanya CV kamu mana Kirim aja Link ini Kesini Jadi download Sendiri Tapi kalau misalnya Bilang Kasihlah file Kirim melalui Flash disk USB Itu sudah tahun Zaman bahala Menurut saya Ya sekarang Download aja sendiri Udah bisa kok The next one We have You can use this Situs About.me About.me Ini nama saya Ini contoh Linknya yang sudah Jadi ya Kalau pakai ini Ini Salah satu Contoh About.me Bisa kalian gunakan Sebagai mahasiswa Atau mahasiswi Atau nanti Ketika Sudah bekerja Jadi guru Atau mana Atau bisa jadi Jadi dosen You can use this About.me Bisa digunakan Untuk tanda tangan Ini Ini salah satu Buku Karya tulis saya Antologi puisi Dari tahun 2000 Berapa itu 2007 Sampai 2019 Ini saya Publikasikan Di sini Kemudian Ada video Tentang penelitian You can listen To my explanation Here Dan beberapa Contoh Dari Social media Yang Berafiliasi Dengan Tayyip Dibadi So you can use Like this Jadi setiap orang Yang pengen tahu Misalnya Seperti Namanya Rahmat Hidayat Misalnya Atau Friska Nanti Orang bisa Menemukannya Di sini Bisa dilihat Link ke Facebooknya Ke Twitter Ke blog LinkedIn Google Scholar Kemudian Instagram Ini ada Orchid ID Research date Ada beberapa Ini contoh Contoh Dari social media Yang bisa kita gunakan Khusus Untuk Menunjukkan Bakat Dan prestasi Anda Boleh Gak apa-apa Orang lain Gak tahu Kita siapa Dari mana Kita bisa Menunjukkannya Salah satunya Dari sini Use it Gunakan Karena ini Zaman kalian Your Era of Information technology Makanya Gak perlu Gak perlu Ikut-ikut Ngebar Hoak Baca-baca Yang gak penting Gak Gak perlu It's useless And then Nah ini Contoh lagi Berikutnya adalah Dari research date Ini khusus Bagian Yang punya Bakat Akademik Pengen Jadi dosen Atau peneliti Boleh kalian Punya akun Di sini This is my account Research date Ini berisi Semua penelitian Research Dan Pertanyaan-pertanyaan Serta publikasi Ini nama saya Kemudian publikasi Ada 49 Publikasi Karya tulis ilminya Sudah dibaca oleh 9124 Pembaca Atau link Yang mengunjung Di sini Seperti Boleh 17 Tulisan Yang Ter-record Oleh research Kate Ini introduction Dan skill expertise Academic writing Language teaching Kalau kalian nanti Introduction Silahkan You can write Any you could Anything you want Tapi yang sifatnya Akademik Jadi bukan yang Bukan alay Misalnya Johnny is A very handsome boy Misalnya Nggak perlu Atau Susie Likes to Cook Cookies Misalnya No It's not like that Make it Formal Academic Biasakan seperti itu Baik di Facebook Twitter Semua account Yang kalian punya Usahakan Profile picknya Merepresentasi Merepresentasi Diri sendiri Atau Yang Mendekati Karena sebenarnya Ya Itu Oke And Ini salah satu Contohnya Akun juga Yang saya punya juga Adalah LinkedIn This is my name You can follow me In LinkedIn If you have Account In LinkedIn A scholar of English And cultural studies Lokasi Sesuai dengan Padang Yang sebenarnya 286 koneksi This is me W.Nimam Mondral Padang S.I.U.E This is my blog Website Ini Saya waktu itu Ini fotonya Waktu saya di Denver, Colorado Amerika Serikat Tahun 2012 Acara Fulbright Enrichment Seminar Ini Mahasiswa seluruh dunia Yang mendapatkan Beasiswa Fulbright Di Amerika Serikat Saya ini Satu disini Mewakili Indonesia Mana dia Dekat Indonesia Mewakili Indonesia Dan beberapa Teman-teman Dua Tiga orang lagi Dari Indonesia Selebihnya Coming from Many different countries In the world Menurutnya Nanti Salah satu Dari kalian Gabung kesini Keluarga besar Fulbright Mewakili Indonesia Amin Oke And then We We have LinkedIn The next one Oke Pasti kalian sudah tahu semua Instagram Jadi Instagram itu kan Isinya macam-macam Dari yang Having fun Dari lagu Dari video Kemudian Dari Ada lirat Dari Apa Macam-macam isinya Kalian filter Dan kalian filter juga Apa yang mau Di show Di akun sendiri Kalau misalnya Mau having fun Sekarang iseng-iseng Fun-fun aja Tapi jangan dipublish Di ruang Publik Ini contohnya This is Instagram You can use this For your final project Dari situs-situs Yang saya tunjukkan tadi Itu bisa kalian pakai Untuk Final project Mata kuliah PKBBIT Per group Jangan individu Kalau individu Ngeceknya banyak Kalian rame Jadi nanti Pusing saya Periksa satu-satunya Jadi per group aja And then We Go on Next This one This is Instagram I know you can use this Bisa video call Bisa ngedit foto Tapi cari yang Fitur Yang Bermanfaat untuk Language creativity Kalau nggak Ada language creativity Nggak Nggak Posting-posting selfie Itu nggak Bagi saya udah Udah biasa Orang udah tau Lo cakep Udah So what Gitu loh Jadi Bikin kreatifnya Mana Misalnya Ya Oke Dan Ini salah satu contoh Oke Dua menit lagi Oke Nah ini contoh Dari penggunaan Blog Berbasis WordPress Ini yang saya bikin Sendiri I I started Writing My Ideas In this blog Since 2007 Ya 2007 Jadi waktu itu Saya selesai Kalian itu Tahun ketiga Jadi Mataku udah banyak Yang selesai Banyak waktu kosong Jadi saya lebih nulis Jadi saya tumpahkan Kesini I wrote Puisi Carpen Kemudian pengalaman Di sini Sejak 2007 This is Ini alamatnya ShadeSS.com I like this quote Life is beautiful If you know Where to look Hidup ini indah Jika kita tahu Kemana kita melihat So This is very interesting All right Sesi pertama Sudah Selesai I stop Share here I will See you again In Second session Nanti kita Masuk kita nanti Ke Contoh-contoh Dari pengguna Alat-alat Untuk gunakan Untuk skripsi Oke All right I'll see you again Sesi kedua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam